Anak putri dalam usia 13 tahun mengaji Al-Quran. Di Mayang, Jepara ada gayi namanya Gayi Madirono. Punya istri bernama Bu Aminah. Punya anak putri bernama Ngasi Roh. Di nikah Bupatin Jepara, punya anak putri 13 tahun bernama Kartini. Kartini mengaji Al-Quran. Siapa gurunya? Gayi Soleh, Darat, Semarang. Gayi Soleh itu kan asalnya orang Mayang. Jadi ngaji mau di Mayang dulu. Ngaji Al-Quran kepada Gayi Soleh. Nah Gayi Soleh kadang-kadang ngajari tafsir pakai bahasa Jawa. Pernah ada dialog antara Kartini dengan Gayi Soleh. Ketika Kartini diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, Kartini punya usul sama Gayi Soleh. Gayi, saya tadi diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa. Gayi, hati saya tenteran. Gayi, tolong Gayi, tafsirkan Al-Quran seluruhnya ke dalam bahasa Jawa. Biar untuk pegangan teman-teman saya putri-putri Jawa. Waktu itu Kartini tidak mengatakan putri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Kartini punya usul supaya Gayi Soleh bikin tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Terus Gayi Soleh bilang, Kartini Nafsiri Al-Quran itu tidak gampang. Tidak setiap orang diperbulikan menafsiri Al-Quran. Orang diperbulikan menafsiri Al-Quran dengan syarat harus punya ilmu bantu tafsir yang lengkap dari Gramatika Arab, Nahwu Sorob, Ilmu Bade, Ma'ani, Bayan, Muhasnatil Kalam, Naseh Mansu, Asbabul Murud, Asbabul Nuzul, dan lain sebagainya. Baru diperbulikan menafsiri Al-Quran. Tidak gampang menafsiri Al-Quran itu. Gayi Soleh bilang begitu. Terus Kartini bilang, Kiai, saya punya usul sama Gayi untuk menafsiri Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kiai, saya punya keyakinan semua ilmu sudah Gayi miliki, kata Kartini. Akhirnya Gayi Soleh mendudukkan kepala, mencucurkan air mata, menangis Gayi Soleh. Kok ada anak putri kecil yang tanya diri cerdasnya? Usul bikin tafsir Al-Quran. Pada saat yang lain, Kartini dipanggil Kiai Soleh. Kiai Soleh bilang, Kartini doakan saja, mudah-mudahan saya bisa menafsiri Al-Quran 30 just. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Baru selesai 13 just. Dicetak pertama di Singapur dengan judul Faidur Rahman Fi Tafsiri Ayatil Quran Karya Ki Soleh Usul Raden Ajen Kartini. Litbang Kementerian Agama menyatakan Tafsir Faidur Rahman Karya Ki Soleh Usul Kartini adalah Tafsir pertama-tama di Asia Tenggara. Maka saya minta Ibu-ibu kalau hari Kartini jangan cuma kesalahan kecantikan saja. Contohlah Kartini dalam membaca Al-Quran. Cuma sayang sejarah Kartini mengajari Al-Quran pun nggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah terang. Terima kasih telah menonton!